Intro Halo social lovers, bertemu lagi dengan aku Indri Kali ini aku akan memberikan tips bagaimana caranya menyimpan bumbu dapur yang tepat dan tahan lama Siapa nih social lovers yang suka menyimpan bumbu dapur di rumah? Nah agar kering dan awetnya tahan lama, ternyata ada beberapa tips loh cara menyimpan bumbu dapur yang benar Nah apa aja tipsnya? Yuk langsung aja simak video berikut ini Yang pertama, sangrai bumbu terlebih dahulu Selain berfungsi untuk menurunkan kadar air, proses menyangrai juga berfungsi agar aromanya lebih keluar Selain itu, teknik menyangrai ini juga bisa membuat bumbu kering lebih awet dan tetap terjaga kualitasnya dalam waktu yang lama Yang kedua, simpan dalam wadah kedap udara Agar kualitas bumbu kering tetap terjaga, social lovers bisa menyimpannya di wadah kedap udara Untuk menjaga jamur, masukkan satu atau bungkus kecil silika gel untuk menjaga kelembaban udara agar tetap kering Yang ketiga, simpan di rak bumbu Menyimpan rempah atau bumbu kering di rak penyimpanan dapat membuat bumbu awet selama berminggu-minggu Bahkan bulanan loh, social lovers Jangan lupa hindari bumbu dari panas matahari dan uap panas Masakan agar kualitas bumbu kering dan tidak menurun Nah, itu tadi bagaimana cara menyimpan bumbu dapur yang awet dan tahan lama nih, social lovers Nah, jangan lupa dipraktekan di rumah ya Jangan lupa juga untuk like, komen, share, dan subscribe Youtube channel Sajian Sedap dan juga kursus Masak Sajian Sedap Sampai bertemu di tips-tips berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax